Welcome to Asher Will, ketemu lagi dengan gue Sultan Nah, kali ini di belakang gue ada mobil Exim Ender tahun 2021 Gue pingin Siti overmin dari velg ring 16 sampai dengan velg ring 18 Pemasaran? Konton terus videonya Yang pertama, kita pakein velg di ring 16 Pake velg HSR FA-02 di ring 16 ini lebarnya ini 7 guys PCD-nya 5114, ini yang single PCD ya Dengan ET-nya di 42 nih Velg FA-02 sendiri kolaborasi antara Mas Fitrari dan ASR Will Kalo standar dari mobil Exim Ender kelas ini kan dia di ring 17 Ini gue pingin ngeliat, di ring 16 cocok ga sih mobil Exim Ender ini? Dan nyatanya, ini terkesan lebih kecil velgnya daripada standarnya jelas banget keliatan Dan dibaluti ban dengan Acelera 2055 Ini tipe bannya yang PHI ya Kalo gue liat di bagian depan ini jaraknya jauh lebih tinggi lagi nih guys Si fender sama bannya nih, tinggi banget nih Dan untuk fitmentnya, karena ini lebar 7, ET-nya 42, dia lebih masuk nih untuk bagian depan Hampir segini nih, masuknya dari jari gue nih Kalo kita liat nih, latain fender segini nih Kalo untuk bagian belakang Ini keliatan lebih jauh lagi masuknya Tuh, hampir sejari Dan ini jaraknya lebih, hampir 8 jari gue Ini karena standar 17 nih Gue pingin coba kan di ring 16 Nyatanya begini guys Akhirnya terjawab sudah, kalo lo ring 16 Berarti gak cocok di mobil Xpander Cross ini Karena bodinya yang cukup tinggi Dan si fender-vendernya cukup besar Kita liat nih, selanjutnya ring 16 Apalagi nih yang cocok di mobil ini Selanjutnya ada HSR XTS di ring 16 nih guys Ini spesial, karena apa? Karena XTS ini lebarnya 8 ET-nya di 15 nih Kita balutin ban ini lebih tebal daripada yang tadi Ini menggunakan ban dengan ukuran 235-60 Gue liat efeknya Ini kalo dipakein 235-60 Nepet banget nih, depan dan belakangnya Ini jadinya susah belok ya Kalo ukuran normalnya lo pake diturunin 1 lah Atau 225-55 boleh Ini kan gue fitmentnya, siapa tau ngepas Ini gue langsung syuting aja nih guys Kalo dari looknya dapet Bannya tebal Velgnya gahar Dan fitmentnya ini 4 jari kendor nih guys Nah, kalo kita liat di atas juga Ini berisi banget Jadi kayak ada step by step tuh Sini, sini, ya sini Kalo dari jauh juga terlihat Velg XTS ini lebih maco di mobil Xpander Cross ini Kalo kita liat di bagian belakang Ini sih, ga usah diragukan ya Gue suka banget ngeliat fitment dari CX-TX-400 ini dengan ban aselera PHI dengan ukuran 235-60 Ring 16 Nih, fitmentnya ini 5 jari gue 5 jari kalo depan kan 4 setengah Nah, ini 5 jari nih Ini sih Pas ya, tapi ya itu Karena kondisi Vendernya mepet Jadi ya, lo turunin lah satu Atau lo, siapa tau Pengen pake yang ini Tapi diakalin boleh Makanya kita ada yang namanya Gratis Fitting Jadi seluruh toko HESR Lo bisa nyobain Velg maupun ban Dengan gratis Sampai ukuran ban Dengan ukuran velg Ketemu yang cocok di mobil lo Manfaatin itu ya Nah, kita liat velg 17 Ada apa-apa aja yang gantel Selanjutnya di ring 17 Kita pake ini HESR Qunikei Di baluti ban Dengan aselera PHI 21555 Ring 17 nih Nah, kalo temen-temen Gak ingin ganti ban Ini salah satu rekomendasi gue nih Di velg 17 Ada HESR Qunikei Dari di seri sendiri Ini palang 5 Yang warnanya ini Warna Gray Dan gray-nya gray mengkilat Dan ada Sedikit warna gold Di bagian vest-nya nih Nah Ini sih Pas banget fitmentnya Karena gak jauh dari yang standarnya nih Kalo dari fitmentnya Ini 4 setengah jari Dan untuk mengkol kanan-kiri Itu gak gas rot guys Jadi lo gak harus merubah Si fender Harus ngakalin Fendernya tuh gak harus Nah, untuk Dari fitment Di ininya Di fender-nya Ini dia rata body ya Jadi karena bodinya Si Expander Cross ini kan Lebih keluar nih Ini lebih rata body Untuk di bagian belakang Ini lebih celup sedikit Karena Expander ini emang Dari bawaannya Lebih Belakangnya lebih masuk Ini sama dengan yang di depan Memakai ban 215-55 Di ring 17 Fitmentnya sendiri Fitmentnya sendiri dia 5 jari 5 jari kendor 5 jari lapang gua Dan ini Untuk ukuran ban-nya sama Tidak ada perbedaan Maupun velg-nya Lebarnya juga sama Lebar 7,5 Ini sih Boleh Untuk jadi rekomendasi Teman-teman di Expander Cross Kita lihat velg selanjutnya Nah guys selanjutnya Ada HSRTJH di ring 17 nih Di Balutiban dengan Acelera PHI Ini ukurannya di 215-55 ring 17 HasrTJH sendiri Menurut gua Terkesan lebih sporty Di mobil Expander Cross ini Karena dari segi warnanya Dan desainnya nih Pertama kita bahas desain Desainnya sendiri Ada palang Yang banyak disini Dan ada Cekungan-cekungan nih Dan ini Ada emboss Hasr wheel Dan Indonesian pride nih guys Dan ada Yang menariknya lagi Di setiap sudut Dari sisi-isi velgnya Ini ada lekukan-lekukan lagi Di bagian dalamnya guys Menambah kesan sporty Si velg ini sendiri Dan untuk ban-nya sendiri Fitmentnya ini pas banget Tidak terlampau tinggi Tidak terlampau rendah guys Untuk jaraknya disini Lima jari gua Nih Lima jari Dan fitmentnya Ini dia Rata body ya Lebih ke rata body Jadi kalau lu pengen Agak sedikit keluar Lu pengen Nambah spacer Yang ukuran 4 mili Atau 5 mili guys Itu bisa tuh Nah untuk di bagian belakang Ini lebih celup lagi Lebih masuk Di bagian depan Kalau kita lihat Jarak ini Nih Segini dia lebih masuk Dan untuk Ukuran ban juga sama Memakai 2155 Ring 17 Ini velgnya sih Sama ya Lebar 7,5 Dengan etinya di 42 Menurut gua Ini salah satu rekomendasi Kalau lu pengen Mobil expander ini Terkesan Lebih sporty Lebih racing look Ini bisa banget guys Nah 17 nya nih Udah nih Yang racing Sama yang sporty yang tadi Kita lihat Ring 18 Selanjutnya di ring 18 Ada HSR Bun Ini guys Ini di ring 18 Lebarnya 9,5 Rata Dengan et 25 Ini dia yang single PCD 5x114 Dengan offset di 25 Lebarnya 9,5 Ini gak keluar banget nih Karena etinya kecil Dan si fender antara Bannya ini Keluar itu sedikit banget nih Kalau kita lihat Dari looknya Ini memakai ban 225-50 Agak sedikit narik nih Bannya ini guys Nah kalau kita lihat Ini lebih berisi ya Di ring 18 Karena standarnya 17 Naik 1 inci Daripada standarnya Fitmentnya jadi 4,5 jari Ini jari gua ya 4,5 jari Dan ini sendiri Kalau kita lihat Dari atas Samping Itu keluarnya cuman Sekitar 2 cm lah Dari si Fender ini sendiri Karena kan Expander Cross ini Fendernya Lebih keluar juga nih Dibandingkan si body aslinya Nah untuk di bagian belakang Ini sih Tidak jauh berbeda ya Antara depan dan belakang Karena Expander ini Yang belakang itu Lebih masuk nih Lebih masuk ke dalam Dengan spesifikasi sama Dari yang 18 juga Lebar 9,5 Dengan ET25 Menggunakan ban dari Accelera Di ukuran 225-50 Untuk fitmentnya Ini 5 jari Kalau yang depan Di 4,5 jari Yang di belakang 5 jari Nah kita lihat dari atas Fitmentnya ini Sedikit sama seperti Yang di luar Yang di depan Itu lebih keluar sedikit guys Selanjutnya masih di ring 18 Kita pasangin mobil Stander Cross ini HSL BLY Di ring 18 Lebarnya 9 Pcd ini 5114 Dengan ET nya di 38 Kita balutiban Untuk bagian depan Forceum Dengan ukurannya ini Dia memakai di Ukuran 2,3,5,5,5 ring 18 guys Menurut gue Kita bedain kenapa Karena biar fitment Dari si velgnya ini sendiri Ini ngepas nih Jadi kalau pasangat mengkol Itu gak mentok Di fender dalam Maka fender di luar sini Kalau kita lihat lagi Di bagian sisi Atas Ini Fitmentnya lebih keluar sedikit Keluarnya gak banyak-banyak Sedikit banget Cuma segini aja nih Atau kalau gue bilang Cuma seginilah Nah Karena lebar-lebar 9 Jadi agak sedikit Ngedonat nih Si sisi bahannya tadi Kalau di belakang Mari kita lihat Dibalutiban dengan Forceum Octa Dengan ukuran ini 2,3,5,5,5 Guys Jadi kalau yang bagian belakang Ini terlihat Lebih agak sedikit ngotak Karena ukuran 2,3,5 Padahal Spek velgnya ini sama Di lebar 9 Semua nih guys Nah Kalau kita lihat Dari standar Mobil fendernya sendiri ya Dia kan fitmentnya ini Lebih masuk Ini gak Dia lebih rata bodi Untuk bagian belakang Untuk sekarang Gue ngelihat HSR Balige sendiri Ini cocok banget nih Tapi kalau gue lebih dominan Gue pilih warna yang Silver Kalau performa warna kayak gini Kayaknya udah Kurang main Zaman sekarang ya Tapi gak apa-apa Kita pasangin aja Sapa tau temen-temen ada yang suka Kita lihat velg selanjutnya Selanjutnya di ring 18 Kita pasangin Mobil ini menggunakan velg HSR Balige Di ring 18 PCD ini 5x114 Dengan lebarnya ini 8 Dengan ET-nya di 45 nih Dibalu tiba dengan Versium Octa Dengan ukuran 225-50 Kalau kita lihat dulu Fitmentnya ini Di 4,5 jari gue Ini belum dibawa jalan ya Kalau lu bawa jalan itu lebih rendah sedikit lah Jadi ukurannya di 4 jari gue Nah kalau kita lihat Face-nya lagi Face velg ini Mobil ini kelihatannya menjadi lebih Sporty nih Dengan White body bawaan dari Xpander Cross ini Menjadikan mobil ini Kelihatan lebih modern Jadi cocok banget Di mobil 2023 ini guys Karena mobil Masih baru juga Kelahiran 2021 Jadi Lu pake velg ini Mobilnya gak ketinggalan Jaman guys Dan untuk fitmentnya Ini gak keluar Tapi lebih masuk sedikit Lebih Sedikit lah Antara 1 cm sampai 2 cm Masuknya Vendernya Dan untuk bagian belakang Ini dengan spek velg yang sama Di ring 18 Dengan lebar 8 Dengan ET 45 Dibalutiban juga Asal era Octa Di ukuran 225-50 Ring 18 Fitmentnya sendiri Ini 5 jari Kalau di bawah jalan Pasti lebih turun Sekitar 5 jari pas Untuk fitment bagian belakang Dia lebih masuk sedikit Ini kalau kita ratain begini Ada jarak Antara gapnya Ini sekitaran 1 cm sampai 2 cm Nah yang terakhir Velg di ring 18 ini Ini lebih khusus lagi guys Velgnya Dibuat oleh HSR Didesain dengan Khusus Dengan bahan yang lebih premium Penasaran kan? Mari kita lihat Sebelum kita bahas Velg yang terakhir Di mobil X-Pentacross ini Gue pengen kasih tau temen-temen nih Velg itu ada 3 bagian Ada yang pertama itu Velg Forge Itu yang paling tinggi Setelah tanya di bagian velg Yang kedua itu ada Flow Foam Nah yang terakhir itu ada yang casting Nah yang kita pasangin adalah Yang casting Yang flow foam Ya guys ya sorry Yang flow foam Jadi flow foam ini adalah Suatu pekerjaan Untuk pembuatan velg Dari bahan Awalnya Bahan casting Jadi waktu buangkaannya itu Buangkaan casting Jadi dicetak dulu Jadi belum menjadi Sempurna casting Dia diangkat Baru di Bentuk ulang Secara Force gitu Jadi ada bahan-bahan Kalau bahasa Kasarnya itu seperti di Bentuk ulang lah Dari bahan si casting tadi Makanya Bahannya lebih ringan Satu Lebih kokoh Karena perpaduan Antara casting Dan force Langsung aja kita lihat Apa yang dipasang Di mobil ini Nah Kita pasangin Ring 18 Ini namanya HSR Akhir kali Di ring 18 ini Ini menjadikan Mobil ini menjadi Lebih sporty Karena apa? Karena naik satu ring Dari ring standarnya Dengan desainnya ini sendiri Kayak akar ya Kayak daun gitu Kayak ada akar daunnya Di sini Dan warnanya sendiri cakep nih Karena warnanya bisa Kalau kita lihat dari jauh Ini warna grey Tapi kalau kita dekatin Ini ada biru-birunya gitu Dan setiap sudutnya ini Ini bukan tajam Tapi landai guys Jadi ada pembatas Antara band dan velgnya sendiri Nah ini dibaluti ban Dengan ukuran 225 50 Ring 15 Dari Akselera PHI Dengan fitmentnya sendiri Ini kalau kita lihat Di 4,5 Atau 5 jari gue Ini kalau dibawa jalan Pasti turun Jadi 4,5 rapat ya Nah kita lihat Di bagian belakang Nah ukuran bagian belakang ini Sama dengan ukuran 18 PCD nya 5114 Dengan lebarnya ini Di 8 Tepan dengan offsetnya ini Di 45 Makanya lebih Agak sedikit keluar nih Si velg tadi bagian depan Tapi kalau bagian belakang Dia lebih rata fender nih Kalau kita lihat Di rata fender Dengan dibaluti ban Dengan Aselera PIR Dengan ukuran yang sama Di 235 50 Ring 18 Nih kalau kita lihat Kita ketok-ketok Velg ini lebih padat Daripada yang casting ya Jadi lebih ringan guys Nah Harganya Juga berbeda Ya estimasi harga ini Di atas 10 jutaan Estimasi di 11,5 Sampai 12 Untuk ring 18 ini guys Ya Banyak anak-anak mobil Sekarang yang demen Pakai Velg floco Merah-merah kalian juga Banyak yang ngejual Kita Itu harganya murah banget Cuman di angka 11 jutaan guys Gimana Kalian lihat velg terakhir ini Langsung komen guys Oke Dari kesian velg tadi Yang gue kasih lihat Ada ring 16 17 18 Kalian pilih yang mana Kalau gue demen Ada dua Di mobil ini Yang velg yang gue sesuai Yang gue demen ya Pertama yang ini Ini yang kalian lihat Ring 18 Yang kedua Itu ada di Ring 18 juga Yang Tadi BLY Yang ada item polisnya Itu terkesan Mobilnya lebih sporty Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue Sutan pamitkan diri Ingat pelek Ingat ASR